Intro Halo, selamat pagi teman-teman Pagi ini saya akan terbang dari Bandara Kertanjati di Majanengka menuju Kuala Lumpur Dengan menggunakan maskapai Air Asia Saat ini saya ada di Cirebon Nanti sekitar setengah lapang saya akan ke Bandara Kertanjati menggunakan Grab atau Go Car Sebenarnya ada juga transportasi umum menggunakan Damri Tapi jam keberangkatannya lebih 15 Saya takutnya di jalanan macet atau dan lain sebagainya Mepet dengan jam boarding gitu Jadi saya lebih nyaman untuk naik Grab atau Go Car Karena nanti rencana setengah 8 waktu tempuh 1 jam 15 menit Saya sih mudah-mudahan berharap bahwa Damri bisa memajukan jam keberangkatannya Menjadi jam 7 ya Supaya tidak mepet dengan jam boarding Ikuti terus video ini sampai selesai Di sebelah sana itu bisa buat wrapping kalau kalian bawa bagasi yang di dalamnya ada barang-barang berharga Lebih aman untuk dilakukan wrapping Untuk counter check-innya sendiri ada banyak ya Dari sana dari 1 sampai 12 Jadi sebenarnya sudah cukup mumpuni nih Untuk penerbangan dari Bandung secara bertahap Direncanakan pindah ke Kertanjati mulai bulan Oktober 2023 Kita boarding dari gate 2 Ini pesawatnya Tipe Airbus A320 AirAsia Malaysia Registrasi 9M AQQ 9 Milo Alpha Quebec Quebec Mendarat dan semasa pergerakan Pesawat selepas mendarat Sehingga tanda isyarat pasangkan tali kledar dibadatkan Dan untuk makluman anda Merukuh tidak dikenalkan di dalam semua penerbangan AirAsia Frekuensi penerbangan AirAsia Malaysia dari Bandara Kertanjati menuju Kuala Lumpur Adalah sebanyak 2 kali dalam seminggu Yaitu di hari Rabu dan hari Minggu Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan-Juan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mencapai ketinggian jelajah cabin crew kemudian membagikan inflight meal kepada para penumpang yang sebelumnya sudah melakukan pre-book meal sebelum penerbangan saya memesan nasi lemak pak nasir dimana menu ini merupakan salah satu menu andalan dari maskapai air asia rasanya sangat lezat sekali selamat menikmati selamat menikmati dalam penerbangan ini air asia juga melakukan penjualan official merchandise baik berupa baju topi ataupun official merchandise lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo mbak, boleh tanya ini berapa harga ini? mulai terima kasih telah menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati dengan melihat saya akan menikmati saya akan menikmati kawan-kawan semua, jadi disini saya kebetulan bareng sama Mas Abi, ya Mas Abi ini edukator di bidang penerbangan, gimana Mas Abi, penerbangan dengan Air Asia dari Kertajati ini menurut Mas Abi gimana nih? Jadi kalau menurut aku, Kertajati ini bisa jadi salah satu jawaban ya bagi warga-warga Jawa Barat nih, wargi jabar, karena Jawa Barat kan dari Barat sampai ke Timur tuh lumayan panjang ya, saat ini kan ada di Hussein Satra Negara, dan dengan adanya terbuka Air Asia dari Kertajati langsung ke Kuala Lumpur, itu bener-bener jadi opsi banget yang bisa bikin orang-orang Jawa Barat sekitarnya, Cirebon, Majaleka, buat keluar negeri terutama ke Malaysia lebih mudah, apalagi dengan Air Asia Mas Kapenya harganya pasti terjangkau. Terjangkau ya. Betul sekali. Kalau penerbangan Air Asia sendiri itu seminggu berapa kali dari Kertajati Mas? Kalau sekarang baru ada dua ya, tadi Rabu dan juga hari Minggu ya? Iya, hari Minggu. Oke, siap. Lagi makan apa nih Mas Abi? Aku udah setengah jalan nih. Ini Uncle Chin Chicken Rice. Ini namanya nih, nah ini dia Uncle Chin's Chicken Rice. Kalau menurut Mas Abi, inflight meal-nya Air Asia itu gimana? Enak, terjangkau atau gimana? Nah, karena Air Asia kan memang baru aja dinobatkan sebagai low-cost carrier work-based ya, bener-bener yang terbaik di dunia, termurah juga, selama 14 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalkan dari makanannya, inflight meal-nya menurut aku oke, karena harganya hemat, terjangkau. Apalagi kalau misalkan book-nya itu pakai pre-book meal ya, maksimal 24 jam sebelum check-in atau boarding-nya pesawat, jadi bisa lebih hemat juga. Oke, terima kasih Mas Abi. Selamat menikmati di Sabunan Barat. Siap. Nice. Selamat menikmati di Sabunan Barat. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih